Sementara itu pemirsa tim macan Polsek Jambi Selatan mengamankan 9 remaja yang akan melakukan tawuran di Jalan Simpang 3 Ceramba Bolong. Sejumlah senjata tajam dan kayu balok panjang turut diamankan petugas. Sekelompok remaja yang menamakan RK Family ditangkap tim macan Polsek Jambi Selatan saat diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Simpang 3 Ceramba Bolong pada Minggu 27 November 2022 dini hari. Polisi juga turut mengamankan barang bukti senjata tajam dan kayu balok panjang. Setelah dilakukan penyelidikan polisi, satu orang remaja berinisial GM ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Pelaku GM ditetapkan tersangka karena terbukti membawa senjata tajam jenis parang, di mana saat kejadian pelaku menyimpan parang tersebut di bagian depan motornya. Selain senjata tajam, sepeda motor pelaku juga turut diamankan sebagai barang bukti. Polom remaja ini diluga membawa senjata tajam dari daerah Jambah Bolong. Mendapatkan informasi, langsung ke Nostan, Macan, Selatan, menuju ke sana. Diketemukanlah beberapa orang di antara anak-anak ini membawa senjata tajam lalu diamankan. Untuk yang diamankan ini perannya apa nih Pak? Dia membawa senjata tajam, katanya ditipuin oleh temannya, namanya alas sama Gilang Marselenu, warga ke-9. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.